Intro Wali kota Jakarta Selatan Marullah Matali mengadakan sholat taraweh berjamaah jajaran Pemko Jakarta Selatan di Masjid Darussalam Jalan Haji Saidi Guru No. 1 Gandari Utara ke Badan Baru Jakarta Selatan Senin 20 Mei 2019 Dalam sholat taraweh ini wali kota didampingi wakil wali kota Jakarta Selatan Isnawa Aji asisten administrasi KESRA Jakarta Selatan Makmur dan jajaran terkait lainnya Dalam kesempatan ini diberikan bantuan basis Provinsi DKI Jakarta kepada Masjid Darussalam berupa uang sebesar 10 juta rupiah yang diberikan kepada Ketua Masjid Darussalam dan sebagai imam sholat taraweh di Masjid Darussalam adalah Ustadz Haidun Said Dalam taraweh ini di Masjid Darussalam wali kota Jakarta Selatan memberikan pesan kepada para jamaah yang pulang kampung untuk menitipkan kepada para tetangga wali kota meminta agar tetap menjaga lingkungan dan menjaga kesatuan dan kekompakan dan jaga kebersamaan sebaik-baiknya untuk menjaga situasi dan kondisi yang kopak yang bersahabat bersudara yang akan dijadikan untuk mengecah belah itu yang paling utama kemudian berikutnya belakangan banyak isu-isu misalnya keamanan dan kekertiban saya mengimbau jamanan disini tim dari pelaksanaan kegiatan SOTN sakur kondeluk karena lebih banyak udarannya karena aku udah sekarang biar naik motor selasih dikilih kampung kekilih kota utang sama kemarin di jalanan yang banyak apa saja jaga anak kita jangan sampai ikut yang lebih-lebih kalau boleh saya katanya gak ada manfaatnya Tim Liputan Kominfotik Jakarta Selatan melaporkan selamat menikmati